Kepala Badan Pusat Statistik BPS Amalia Adininggar Widya Santai memastikan tidak ada kurma Israel yang beredar di pasar Indonesia. Hal ini karena Indonesia tidak melakukan impor kurma dari Israel. Dalam konferensi pers di kantor BPS Jakarta Jumat 15 Maret, Amalia mengatakan impor kurma terbesar Indonesia berasal dari Tunisia yakni mencapai 29,66 persen, Mesir 28,35 persen, Iran 9,30 persen, dan Arab Saudi 8,61 persen. Jadi saya sudah sampaikan bahwa impor kurma terbesar dari Tunisia, Mesir, kemudian Iran, Arab Saudi. Tidak ada impor kurma yang berasal dari Israel. Tidak ada. Jadi ini kami mengklarifikasi tidak ada impor kurma dari Israel karena dari data BPS menunjukkan bahwa impor kurma terbesar kita adalah dari Tunisia. Amalia mengatakan menjelang Ramadan tercatat kenaikan impor kurma pada Februari 2024 baik secara nilai maupun volume. Nilai impor kurma pada Februari 2024 tercatat sebesar 17,18 juta dolar AS atau naik 3,52 juta dolar AS dibandingkan bulan lalu. Secara volume impor kurma pada Februari 2024 tercatat sebanyak 11,24 ribu ton, meningkat 3,81 ribu ton atau 51,28 persen dibandingkan Januari 2024. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Roy Rosa Bahtiar, Kantor Berita Antara, mewartakan.